Sementara menjelang tahun baru, petugas atlantas jombang amankan sejumlah motor berkenalpot tidak standar. Di Yogyakarta dan Bandung, sejumlah jalan utama akan ditutup untuk mencegah kemacetan perayaan tahun baru. Pengendara ini tertangkap polisi lalu lintas jombang Rabu pagi. Ia tertangkap karena motornya memakai kenalpot brong alias kenalpot tak standar. Motor ini lalu disita kepolisian dan pengendaranya ditilang. Razia rutin ini digelar polantas polres jombang dalam rangka pengamanan jelang tahun baru. Dalam razia ini sejumlah motor berkenalpot tidak standar diamankan petugas. Selain ditilang, para pengendara baru bisa mengambil kembali kendaraannya dua minggu setelah tahun baru. Tapi dengan syarat membawa kenalpot standarnya. Razia ini jadi bagian dalam razia tertip kendaraan bermotor yang digelar demi keamanan wilayah dan kenyamanan warga jombang menyambut tahun baru. Untuk kenyamanan masyarakat menikmati malam tahun barunya, kita mulai menindak yang kenalpot brong dengan perotolan, sepeda motor perotolan. Jadi yang tidak sesuai spektek, kita tilang, kita tindak. Di Yogyakarta, Polres Yogyakarta sudah menyiapkan strategi mengurai kemacetan di malam tahun baru. Salah satunya, seluruh kendaraan dilarang melintas di Jalan Malioboro dan Jalan Mangku Bumi mulai Kamis besok. Pagar besi di sepanjang jalan juga disiapkan agar kendaraan tidak parkir di bahu jalan. Kantong parkir dan rekayasa arus lalu lintas juga disiagakan untuk cegah penumpukan kendaraan. Untuk malam tahun baru yang sangat menjadikan atensi, itu di jajaran Polresta, yaitu jalan sepanjang dari Tugu sampai ke titik nol. Jadi nanti kita lakukan rekayasa lantas untuk bisa memberikan rasa aman. Di Jawa Barat, Polresta Bes Bandung melarang konvoy kendaraan di jalan-jalan utama dalam perayaan tahun baru. Seperti di Jalan Asia Afrika, Jalan Layang Pasopati, dan Jalan Insinyur Haji Juanda. Para pelanggar akan ditindak tegas berupa penilangan dan penyitaan kendaraan. Sejumlah jalan utama kota Bandung juga akan ditutup mulai pukul 6 sore. Rekayasa lalu lintas pun berlaku agar kemacetan di kota tak menyusahkan warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.